Intro Bismillahirrahmanirrahim Yang kami hormati Para asatid, para hujaj, para ulama Jemaah Masjid Al-Muttakin Barakallahu'alaikum Wahayikum tahiyyatul Islam Tahiyyatan Mubarakatan Ma'indillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbul Alamin Alhamdulillahi Hamdan kathuran tayyiban Mubarakan fihika Mayahibu Rabbuna wa Ardha Radina billahi Rabbah Wa bil-Islami dina Wa bi Muhammadin Nabiya wa Rasulah Subhanallah wa bihamdih Adada khulqihi Waridha nafsihi Wa zinaat arshihi Wa milada kalimatih Allahumma salli wa sallim Wa barik ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabiahu bil ihsan Ilai midin Wa sallim tasliman kathira Amma ba'du Masyuruh muslimin Sebelumnya kami mohon maaf ya Baru bisa hadir pada Sempatan ini ya Bulan yang lalu Masih isya wal masih di kampung Maaf patrik Itu waktu bulan ladu ingatkan Masih di kampung Jadi hari ini Mohon maaf baru bisa mulai Baik Masyuruh muslimin kita lanjutkan Sedikit kita ulangi Pembahasan kita yang lalu Bismillahirrahmanirrahim Ini nasihat tentang Empat perkara ya Subhanallah Memang Indahnya kitab Nasuhi Ibad ini adalah Ya Allah ya Setelah Tiga 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 nasihat Empat nasihat Lima nasihat Enam sehat Sampai sepuluh nasihat InsyaAllah Wa'an hatiman al-asam Rahmatullahi ta'ala Anhu kal Man niddah arba'ah Bila arba'ah Fada'wahu kadhib Man niddah arba'ah Subhanallah Wa'lam yantahi An maharimillah Fada'wahu kadhib Wa'an niddah arba'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam Wa'qarah al-fuqarah wal-masakin Fada'wahu kadhib Wa'an niddah arba'ah Hubbal jannah Wa'lam yatasuddak Fada'wahu kadhib Wa'lam yantahi Ani dhunub Fada'wahu kadhib Subhanallah Kala Imam Mu'alif ya Naf'anullahu ibihi wa bi'alumihi Wa'an hatim ya Hatim al-asam Radulahi rahmatullahi Hatim al-asam Al-asam ini artinya apa? Al-asam itu Mohon maaf Apa? Tuli ya Tuli Bahasa Jawanya Apa ya? Budek gitu ya Ini Kenapa disebut al-asam Itu sebenarnya Subhanallah Subhanallah Salah seorang imam yang besar Suatu saat Ada salah seorang wanita Yang bertanya Kepada beliau Ketika beliau Ketika wanita Tanya itu Sambil menunggu jawaban Tiba-tiba Kentut Wanita yang bertanya Tiba-tiba Kentut Suaranya kenceng lagi Nah imam ini Pura-pura gak denger Pura-pura gak denger Ya biar Ini gak malu ya Jadi kalau dia Kentut Di hadapan beliau Pura-pura aja gak denger Apa? Ada apa? Gitu ya Coba nanya apa Tadi gitu ya Pura-pura gak denger Wanita ini kentut ya Akhirnya apa? Kemudian digelari Al-Asom Yang tuli Yang budak gak denger Ada orang kentut keras Gak denger Subhanallah Jadi untuk menjaga Supaya seorang Tidak malu Beliau sampai rela Ya pura-pura Tuli Maka disebut Imam Hatim Al-Asom Rahmatullah Beliau mengatakan Manidda'a arba'atan Bila arba'ah Fada'u'ahu kadib Siapa yang mengaku Empat perkara Sementara dia Tidak melakukan Empat hal Maka Pengakuannya adalah Bohong Ya Siapa yang mengaku Empat hal Tanpa empat hal Pengakuannya bohong Yang pertama Yang pertama Manidda'a Hubballahi Walamiantahi Anmaharimillah Fada'u'ahu kadib Siapa yang mengaku Cinta kepada Allah Sementara dia Tidak berhenti Tidak menjauhi Dari larangan Allah Maka Pengakuannya Adalah Bohong Dia mengaku Secinta Allah Cinta Rasul Tapi tidak berhenti Dari apa Dari minum Khomer Alhamdulillah Tidak berhenti Dari Makan-makan Yang haram Maka Sungguhnya Dia bohong Kalau mengaku Cinta Allah Kalau mengaku Cinta Allah Maka dia harus Apa Meninggalkan Apa yang diharamkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Karena cinta Kepada sesuatu Berarti cinta Apa yang dicintai Dan membenci Apa yang Dibenci Ya Ya Mengaku cinta Allah Berbuat syirik Itu sungguhnya Bohong Pengakuannya Mengaku cinta Allah Menyembah Tuhan Lain selain Allah Mengaku cinta Kepada Allah Ya Dia suka Apa namanya Ghibah Namimah Suuddon Bohong Jadi manusia muslimin Kalau mengaku Cinta kepada Allah Maka harus Menjauhi Larangan Larangan Allah Nama asyur muslimin Ya Ini Satu Introspeksi ya Bagi diri kita Bersama Apakah kita cinta Allah Atau tidak Tentu kita termasuk Ingin Menjadi orang-orang Yang dicintai oleh Allah Orang-orang yang cinta Dan Orang cinta Dan dicintai oleh Allah Karena itu adalah Karena itu adalah salah satu Apa namanya Bukti Bahkan satu syarat Diterimanya syadat kita Adalah Cinta Orang-orang Orang-orang Beriman itu Sangat cinta Kepada Allah Nah Sebagai Bukti Cinta Kepada Allah Dia adalah Mencintai Apa yang Dicintai oleh Allah Dan Membenci Apa yang Dibenci oleh Allah Dan Allah S.A.T. Membenci Orang yang Berbuat syirik Membenci Orang yang Durhakak Kepada kedua orang tua Melarang Makan haram Melarang Berbuat zina Maka Harus Menjauhi Larangan Allah Kalau kita Mengaku cinta Allah Sementara masih Mencintai juga Apa yang dilarang Allah Itu maka Sejujurnya Bohong Yang kedua Siapa yang Mengaku Cinta Nabi Dan Sementara Dia membenci Orang Fakir Miskin Maka Pengakuannya Adalah Bohong Mengaku Cinta Nabi Sementara Dia benci Kepada orang Fakir Miskin Tidak Mau infak Sodakoh Dan seterusnya Maka dia Bohong Karena Nabi S.A.T. Mencintai Mereka Menyayangi Mereka Ya Banyak yang Digistar Rasulullah Banyak orang-orang Fakir Miskin Ahli Sufah Seperti Halnya Abu Aburoiroh Dan lain-lain Ada orang-orang Fakir Miskin Titurnya Juga Di masjid Jadi Salah satu Hal yang Disampaikan Imam Asom Di sini Siapa yang Mengaku Cinta Rasulullah Sembantar Membenci Orang Fakir Miskin Maka Pengakuannya Adalah Bohong Yang ketiga Siapa yang Mengaku Cinta Surga Dan Dia tidak Mau bersodakoh Maka Pengakuannya Adalah Bohong Jadi Kalau Cinta Surga Harus Sodakoh Ada salah seorang Yang Dia akan Dia masuk Islam Saya lupa Namanya Ketika Dia akan Masuk Islam Dia kemudian Akan Bersyahadat Dan Berbaikah Kepada Rasulullah S.A.W Ya Rasulullah Saya mau Masuk Islam Saya Mau Bersyahadat Tapi Saya punya Syarat Ya Rasulullah Apa Syaratnya Saya itu Sangat Apa Takut Untuk Berperang Jadi kalau Saya nanti Masuk Islam Jangan disuruh Untuk Jihad Begitu Yang kedua Saya Saya Tidak Ya Apa Saya itu Apa Namanya Kurang Suka Untuk Sodakoh Ya Artinya Sangat sayang Kepada Hartanya Enggak Mau Infak Enggak Sodakoh Apa Apa Kata Nabi La La Sodakota Wala Jihad Fabimah Tad Hulul Jannah Kalau Enggak Mau Sodakoh Dan Enggak Mau Jihad Dengan Apa Kamu Mau Suk Surga Gitu Ya Kemudian Orang Tersebut Kemudian Merenungkan Kembali Dan Akhirnya Dia pun Sanggup Untuk Berjihad Dan Juga Membayar Zakat Jadi Demikian Jadi Salah satu Kalau memang Cinta Surga Maka Dia harus Senang Sodakoh Membayar Zakat Dan Selepas Jadi Masyur Muslimin Apalagi Zakat Zakat Itu adalah Merupakan Rukun Islam Yang Ketiga Jadi Salah Seorang Yang Ngaku Muslim Maka Dia juga Harus Menunaikan Zakat Kalau Memang Sudah Mencapai Nisopnya Ya Ya Di zaman Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Anhu Ada Kaum Yang Menolak Membayar Zakat Alasannya Rasulullah Sudah Meninggal Kami Dulu Membayar Zakat Kepada Rasulullah Rasulullah Meninggal Abu Bakar Mengatakan Ya Kamu Membedakan Antara Solat Dengan Zakat Padahal Zakat Kan Termasuk Rukun Islam Juga Wallahi Aku Akan Perangi Orang-orang Yang Menolak Zakat Yang Tadinya Membayar Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Orang-orang Yang Tidak Membayar Zakat Diperangi Nah Yang Mengaku Cinta Surga Sementara Tidak Membayar Zakat Maka Sungguhnya Pengakuannya Adalah Wahong Kemudian Yang Keempat Siapa Yang Mengaku Cinta Siapa Yang Mengaku Takut Kebeneraka Dan Tidak Berhenti Dari Dosa Dosa Maka Pengakuannya Adalah Bohong Takut Kebeneraka Dan Tidak Berhenti Dari Berbuat Dosa Apakah Minum Khomer Berzina Berbuat Syirik Menipu Dan Seterusnya Maka Sungguhnya Dia Tidak Takut Kalau Takut Itu Harus Berhenti Dari Dosa Dosa Dalam Syait Disebutkan Al Jannatu Layanamu Tolibuha Wannaru Jadi Surga Itu Tidak Tidur Orang Yang Mencarinya Dia Akan Berusaha Berdoa Memohon Kepada Allah Di Malam Hari Untuk Mendapatkannya Sedangkan Orang Yang Takut Kebenaran Neraka Itu Pasti Lari Dari Hal Yang Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Kalau Dia Mengaku Cinta Kepada Surga Ingin Masuk Surga Sementara Dia Tidak Mau Melaksanakan Kewajibannya Apakah Itu Sholat Puasa Zakat Itu Maka Sungguhnya Keinginannya Itu Bohong Makanya Disebut Dengan Tamani Angan Orang Pengen Masuk Surga Tapi Tidak Mau Sholat Orang Pengen Masuk Surga Tapi Tidak Tidak Mau Puasa Tidak Mau Mazar Zakat Itu Adalah Angan Angan Kosong Namanya Tamani Kalau Ingin Masuk Surga Kemudian Itu Harus Dibarangi Dengan Iman Harus Dibarangi Amal Soleh Cinta Soda Koh Tinta Zakat Cinta Fukuro Walmas Sakhin Nah Itulah Itu Namanya Apa Roja Berharap Jadi Orang Yang Berharap Dengan Angan Angan Beda Kalau Berharap Harapannya Itu Dibuktikan Dengan Perbuatannya Kalau Angan Angan Pengen Masuk Surga Enggak Mau Sholat Enggak Muasa Itu Hanya Angan Demikian Pula Orang Yang Mengaku Takut Neraka Sementara Tidak Berhenti Dari Perbuatan Dosa Maka Itu Bohong Melaka Jadi Kalau Orang Takut Neraka Harus Takut Juga Perbuat Dosa Perbuat Maksiat Perbuat Syirik Durha Keberan Tua Dan Seterusnya Demikian Nasihat Berikutnya Wa'ani Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Annahu Qala Alamatus Syakawati Arba'ah Niswan Dhunub Al-Madiyah Wahia Indallahi Ta'ala Mahfudah Wazikrul Hassanati Al-Madiyah Walayadri Akubilat Amruddat Wa Nadru Ila Manfaqah Fid Dunya Wa Nadru Ila Mandunah Fid Din Ya Dari Nabi Sallallahu Assalam Tanda Orang Sengsara Itu Ada Empat Mudah-mudahan Kita tidak masuk Dalamnya Tanda-tanda Orang Sengsara Ada Empat Yang pertama Nisyan Dhunub Al-Madiyah Melupakan Dosa-dosa Masa Lalu Wahia Indallahi Mahfuduh Padahal Itu Disimpan Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Melupakan Dosa-dosa Masa lalu Lupa Tidak Menyesal Dosa-dosanya Yang kedua Yang kedua Mengingat-ingat Kebaikan-kebaikan Masa lalu Padahal Dia tidak tahu Apakah Kebaikan itu Diterima Atau tidak Mengingat Kebaikan Dulu Dulu Pernah Sodako Saya Dulu Saya Pernah Berinfak Dulu Pernah Wakaf Ingat-ingat Terus Apalagi Sampai Mengukit-ngukit Mungkin Pernah Memberikan Biasiswa Memberikan Santunan Kepada Anak Yatim Dulu Saya Pernah Ini Pernah Ini Apalagi Sampai Diungkit-ngkit Kepada Orangnya Menyakiti Orangnya Itu Akan Menghapuskan Amal Soleh Kita Jadi Kebaikan Kebaikan Yang Telah Dilakukan Masa Lalu Itu Jangan Diungkit-ungkit Jangan Diingat-ingat Harus Ikhlas Allah Seperti Halnya Kita Buang Hajat Udah Tidak Usah Dingat-ingat Itu Ikhlas Jangan Diingat-ingat Saya Pernah Berbuat Itu Begitu Yang Ketiga Melihat Kepada Orang Yang Di Atas Di Atasnya Masalah Dunia Jadi Dalam Masalah Dunia Dia Yang Dilihat Adalah Orang Yang Lebih Kaya Orang Yang Lebih Besar Rumahnya Orang Yang Lebih Hebat Pekerjaannya Orang Lebih Banyak Penghasilannya Lebih Banyak Tabungannya Itu Dalam Hal Dunia Dilihat Begitu Sehingga Merasa Dirinya Kurang Terus Merasa Dirinya Miskin Merasa Dirinya Sengsara Nah Itulah Orang-orang Yang Sengsara Jadi Yang Lebih Tinggi Itu Salah Satu Ciri Orang Yang Sengsara Jadi Kalau Melihat Dunia Lihatlah Orang Yang Paling Bawah Supaya Kita Bersyukur Kalau Melihat Agama Lihat Yang Lebih Tinggi Supaya Kita Semangat Untuk Mengikutinya Kemudian Yang Keempat Dan Melihat Orang Yang Lebih Rendah Darinya Orang Yang Di Bawah Dalam Urusan Agama Dalam Urusan Agama Dia Orang Oh Ono Aja Jarang Salat Jumat Ono Aja Jarang Salat Tiba Waktu Akhirnya Malah Ngikuti Jadi Kalau Masalah Dunia Lihat Yang Di Bawah Kalau Masalah Agama Lihat Yang Lebih Dari Kita Ya Itu Jadi saya ulangi lagi Ada empat Tanda-tanda Sengsara Yang pertama Melupakan Dosa-dosa Masa Lalu Yang kedua Mengingat-ingat Kebaikan Masa Lalu Padahal Belum Tentu Diterima Atau Tidak Yang ketiga Ya Melihat Terhadap Dunia Melihat Orang Yang Lebih Dalam Urusan Dunia Dan Yang keempat Melihat Orang Yang Lebih Rendah Dalam Urusan Agama Ya Mudah-mudahan Kita Dari Jauhkan Dari Empat Hal Itu Yakul Allah Ta'ala Arattahu Walam Yurid Fataraktuh Dikul Ta'ala Wa'alamat Sa'adati Arba'ah Zikru Dhunub Al-Madiyah Wa'nisyan Al-Hasanat Al-Madiyah Wa'nadharu Ila Man Fokoh Fid-Din Wa'nadharu Ila Mandunah Fid-Dunia Ya Sebaliknya Sebaliknya Tanda-tanda Orang Yang Bahagia Itu Ada Empat Hal Yang Pertama Mengingat Dosa-dosa Masa Lalu Akhirnya Menyesal Taubat Yang Kedua Melupakan Kebaikan Kebaikan Masa Lalu Dan Yang Ketiga Melihat Kepada Orang Yang Lebih Tinggi Urusan Agama Dan Melihat Kepada Yang Lebih Rendah Dalam Urusan Dunia Ya Subhanallah Jadi Inilah Masyurah Muslimin Alhamdulillah Empat Hal Yang Merupakan Tanda Sengsara Dan Empat Hal Yang Merupakan Tanda Kebahagiaan Seseorang Berikutnya Wa'an Wa'an Ba'adil Hukam Inna Sha'a Anna Sha'ar Al-Iman Arba' At-Taqwa Wal-Haya Wasyukru Wasamru Masya Allah Dari Sebagian Para Ahli Hikmah Mengatakan Syiar Iman Ada Empat Syiar Syiarnya Orang-orang Yang Beriman Senantiasa Menjaga Empat Hal Yang Pertama At-Taqwa Menjaga Ketakwaan Dan Inilah Yang Paling Berat Apalagi Hak Itaqulloha Hakkotukoti Bertakwalah Kalian Kepada Allah Dengan Sebenar-benarnya Taqwa Inilah Satu Yang Paling Berat Makanya Sebagian Ulama Mengatakan Ini Di Nasah Dengan Firman Allah Dalam Surat Taqwabun Bertakwalah Kepada Allah Semampu Kalian Mastatatum Karena Untuk Hakkotukai Benar-benar Taqwa Ini Satu hal Yang Cukup Berat Makanya Ada Ayat Yang lain Yang Kedua Dalam Hadis Lain Disebutkan Malu 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 Adalah Bagian Daripada Iman Malu Berbuat Jahat Malu Berbuat Buruk Malu Rasulullah S.A.W. Itu Lebih Malu Daripada Perawan Jadi Kalau Kelihatan Betisnya Sudah Malu Rasulullah Malu Untuk Berbuat Jahat Jadi Bukan Malu Untuk Berbuat Baik Malu Berbuat Jahat Malu Kalau Kelihatan Berbuat Yang Tidak Baik Kemudian Yang Ketiga Adalah Syukru Bersyukur Syukur Kabar Allah Yang Allah Telah Memberikan Karunian Nikmat Nikmat Yang Sangat Banyak Nikmat Iman Nikmat Islam Nikmat Kesehatan Nikmat Masya Allah Udara Segar Masya Allah Kita Kenikmatan Itu Tidak Kita Minta Sudah Diberikan Oleh Allah Ya Salah Satunya Udara Oksigen Kita Tidak Minta Tapi Diberikan Oleh Allah Kita Ingat Zaman Covid Kemarin Masya Allah Orang Yang Sakit Yang Kekurangan Oksigen Untuk Beli Oksigen Berapa Tabung Satu Juta Itu Pun Juga Kalau Ada Susah Juga Nyari Padahal Itulah Yang Sait Kita Butuhkan Masabruh Sabar Sabar Inilah Siar Siar Orang Yang Beriman Sabar Takwa Malu Syukur Dan Sabar Dan Orang Yang Mempunyai Empat Hal Ini Insya Allah Akan Dijamin Masuk Surga Sabar Dan Syukur Takwa Malu Sabar Syukur Masya Allah Kalau Kita Punya Empat Hal Ini Subhanallah Mungkin Akan Terasa Taman Tentram Tapi Ini Memang Tidak Mudah Hanya Orang Orang Yang Mendapatkan Taufik Dan Hidayah Dari Allah Yang Benar Benar Bisa Mendapatkannya Syukur Dan Sabar Syukur Dan Sabar Ada Seorang Suami Istri Itu Ya Ada Dalam Satu Kisah Seorang Suami Yang Biasa Biasa Kurang Ganteng Mungkin Hitam Atau Kurang Cakep Punya Istri Yang Cantik Sekali Punya Istri Yang Cantik Sekali Satu Saat Suaminya Ini Ngeliat Apa Istrinya Dilatin Dilatin Kamu Ngapain Kamu Ngeliatin Saya Terus Begitu Saya Syukur Sekali Punya Istri Kamu Oh Gitu Ya Kalau Gitu Kita Masuk Surga Insya Allah Gitu Kenapa Begitu Saya Kamu Punya Istri Saya Kamu Bersyukur Ya kan Sementara Saya Punya Suami Kamu Saya Sabar Jadi Kita Masuk Surga So Ya Ya adis berikutnya diibatkan dari Nabi SAW beliau bersabda puncak iman ada empat hal yang pertama sabar terhadap hukum sabar terhadap ketentuan Allah terhadap takdir menyerah tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah puncak iman ada empat hal sabar terhadap hukum dari Allah subhanahu wa ta'ala disabar untuk melaksanakan hukum-hukum Allah perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengeluh yang kedua ridho terhadap kodar ridho terhadap takdir Allah Allah takdirkan kita supaya orang laki-laki terima sebagai laki-laki jangan laki-laki pengen jadi perempuan jadi ya Pak penceng ridho terhadap hukum laki-laki kalau menikah dengan wanita bukan dengan laki-laki juga bukan dengan wanita dengan wanita LGBT orang LGBT itu adalah tidak ridho atau tidak sabar terhadap hukum Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai alasan dia membela dirinya dengan berbagai alasan nah ada pun tanda orang-orang yang beriman yang adalah menerima ketentuan Allah bukan menolak dengan berbagai alasan ridho terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan takdir kejam dulu kan ada takdir adalah kejam takdir itu adalah satu ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan hikmah penuh dengan kebijaksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala wali ikhlas ditawakul kemudian ikhlas untuk tawakal wali istislam dan menyerah menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitu nasihat berikutnya dari nabi sallallahu wa ta'ala beliau bersabda ibu ibu itu ada empat kemudian ibunya berapa ini ibu ada empat yang pertama ibu maksudnya pangkal pokok ya umul aduyah ya ibunya apa obat atau pokoknya obat lah katanya biangnya obat yang kedua umul adab biangnya adab atau pokoknya adab makanya disebut um karena um ini adalah ibu adalah yang melahirkan anaknya nah ini pokok inilah yang nanti akan menyebabkan turunan-turunan berikutnya kemudian umul ibadat ibunya ibadah dan yang keempat umul amani ibunya angan-angan yang pertama fa'umul aduyah kilatul akal nah apa pokok dari segala macam obat apa pokok dari segala macam obat tau bapak bapak ya apa pokok segala macam obat kata rasulullah disini apa kilatul akli sedikit makan sedikit makan itulah obat yang paling mujarak subhanallah contohnya kemarin kan puasa kemarin subhanallah nikmat sekali apalagi yang umur begini ya jadi mengurangi makan adalah satu hal yang luar biasa obat dari segala macam penyangkit kita kenapa karena sungguhnya kebanyakan penyakit itu disebabkan oleh makan mamala ibnu adam syarrun min badni tidak ada satu hal yang apabila penuh itu buruk ya tidak ada satu keburukan yang melebihi daripada memenuhi perutnya hadis dalam kitab puluh gul marum tidaklah anak adam memenuhi satu wadah yang lebih buruk daripada perut karena kalau segala macam penyakit itu sumbernya dari makanan Allah SWT juga berfirman kulu wa syurubu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin makan dan minumlah karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan jangan berlebihan sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan subhanallah maka Masyarakat dari sini Imam Ghazali itu mengatakan dalam kitab Ehya Al-Mudin beliau mengatakan bahwa makanan itu makanan yang halat itu ibarat obat makanan yang haram ibarat racun jadi makanan yang halat yang kita makan itu ibarat obat kalau makan haram racun racun selain meracuni tubuh kita juga apa meracuni amal sholat kita sekali makan sekali minum sholat kita 40 hari tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala racun apalagi kalau komer minuman keras daging babi dan seterusnya jelas itu meracuni tubuh kita nah ada pun makan halal kan disebut obat nah namanya obat obat tentunya ya Pak dokter ada ada dosisnya ada ketentuannya tidak boleh berlebihan kalau obat berlebihan apa jadinya over dosis malah jadi sakit demikian pula makan ya makanan itu kalau kelebihan juga jadi penyakit makanya jangan heran ada kolesterol asam urat nyakit gula segala macam itu karena apa karena banyakkan makan makanya harus dikurangi ya jadi kurangi ya termasuk gula dan seterusnya nah Rasulullah s.w. mengatakan bahwa sesungguhnya pokok segala macam obat itu kurangin makan sedikit makan jangan berlebihan para ulama-ulama itu Masya Allah itu makannya sedikit ada yang makan sehari dua kali ada yang makan sehari sekali bahkan beliau mengatakan makan sehari tiga kali itu katanya berlebihan isrof makanya sedikit saja bahkan dulu Imam Ghazali makannya roti roti pun juga roti yang tidak ada lawaknya semacam roti tawar subhanallah jadi pokok segala obat adalah kilatul akal kilatul akal diriwayatkan di kitab Iha Ulumudin juga di India itu ya cerita jadi kalau sakit itu ya sakit itu orang apa apa obatnya nahan aja udah gak usah dikasih makan ya gak usah makan itu akan sembuh sendiri begitu ya disebutkan di kitab jadi menahan menahan diri dan subhanallah memang ya salah satu apa namanya obat ya yang paling bagus itu ada memang menahan ya menahan diri menahan ya supaya tidak berlebihan ya dalam makanan kita dalam minuman kita itulah yang paling bagus makanya puasa subhanallah ya menjadi obat ya kemudian yang kedua wa umul adab kilatul kalam ya pokok dari segala macam adab adalah kilatul kalam sedikit bicara ya ya adab ya ya sedikit bicara jadi sedikit bicaranya ya dalam mafudah dikatakan khairul kalami makolla wadallah sebaik-baik perkataan itu yang dikit tapi menunjukkan sedikit tapi jelas ya jadi adab ya supaya tidak terlalu panjang kalam tidak terlalu banyak berdebat ya ya dan ma'isur muslimin rahmah kumlah hikmah Allah jadikan kita untuk kita apa dua telinga Allah jadikan untuk kita dua mata tetapi satu mulut ya supaya apa kita lebih banyak mendengar lebih banyak melihat daripada berbicara nah itulah ya adab ya kilatul kalam ya di hadis Rasulullah S.W. disampaikan Allah S.W. S.T. Muhammad innal abda layatakallamu min ridwanillah ma'ya dhunnu an tablugh yaktubullahu ridwanahu ila yawmi al-qiyamah wa annal abda layatakallamu bikala min ansukhtillahi yaktubullahu suhtahu ila yawmi al-qiyamah ya disebutkan dalam hadis Rasulullah S.W. seseorang ada seorang mengatakan suatu perkataan dan tiada diduga bahwa perkataan itu apa dicatat oleh Allah S.W. satu perkataan baik perkataan itu dicatat ya kerituan Allah sampai hari kiamat ada lagi orang yang mengatakan suatu perkataan yang membuat murka Allah S.W.T tiada diduga ternyata perkataan itu dicatat sampai hari kiamat Masya Allah salah seorang perawi hadis tersebut yang bernama Bilal dia mengatakan Allah saya itu banyak saya ingin ngomong tapi saya tidak berani ngomong kenapa saya takut ucapan saya dicatat menjadi keburukan sampai hari kiamat jadi masyur muslimin kilnatul kalam sedikit berbicara supaya kita aman tidak dicatat sebagai perkataan yang buruk karena setiap perkataan kita dicatat oleh Allah S.W. tidak ada satu perkataan yang dicatatkan melainkan selantias ada malaikat yang mencatat nah wa umul adab kilnatul kalam wa umul ibadat kilnatul zunub pokok segala macam dosa itu pokok segala macam ibadah adalah kilnatul zunub sedikit apa sedikit dosa ya sedikit dosa umul ibadat kilnatul zunub ya subhanallah sedikit dosa ya sementara mahasiswa muslimin ya kita ini banyak sekali dosa-dosa kita ya dari mata kita kaki kita mulut kita insyaallah na'udubillah nah ada pun pengkal dari ibadah adalah sedikit dosa wa umul ibadat kilnatul zunub wa umul amani assober dan pokok dari segala macam cita-cita adalah sabar ya subhanallah ya jadi saya ulangi sekali lagi empat ya ya umahatu arba ya pokok itu ada empat pokok ubat apa tadi pokoknya ubat adalah apa sedikit makan yang kedua umul adab ya pokok dari segala adab apa kilnatul kalam sedikit bicara wa umul ibadat pokok dari segala macam ibadat adalah kilnatul zunub sedikit dosa wa umul amani dan pokok dari segala macam cita-cita adalah bersabar wallahu a'lam bisawf ya sudah masuk waktu insya kurang lebih ini yang maaf aku luka liyada astagfirullah al-fatihah al-fatiha al-fatihah wa akrimna bitakwa wa jammilna bil'af ya subhanallah rupiah rabbal izzati ma'asifun walhamdulillah amin subhanallah wa hamdik asyadallah ilah ilah astagfirullah duboleh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh